Dua orang warga desa Jerakah Kecamatan Sambit Ponerogo berinisial GB dan SA ditangkap saat reskrim Polres Ponerogo karena melakukan penipuan dan pemerasan kepada seorang kepala desa dengan menyaru atau mengaku sebagai kasat reskrim Polres Ponerogo. Kasus ini bermula saat keduanya menghubungi seorang kepala desa atau korban dan mengaku sebagai kasat reskrim yang hendak menangkap korban karena terlibat kasus perjudian. Pelaku lantas menghubungi korban dan menawarkan bahwa kasusnya dilanjut atau tidak. Pihak korban lantas meminta untuk tidak dilanjut namun dengan syarat harus memberi uang senilai 8 juta rupiah kepada pelaku. Pada yang malah hutan dihapak, dihubungi korban, saya kasat. Di situ, apunannya dihubungi. Pelakonan apapun, dapat setiap hari studi dan hutangnya di mana-mana. Kalau Bapak mau dibantu, apa Bapak kamu respon rupiah sendiri? Setelah ada kesepakatan, lantas korban mentransfer uang kepada pelaku sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan kekurangannya akan diberikan beberapa hari kemudian. Lalu, korban lantas melapor ke polisi karena curiga gelagat pelaku serta menanyakan kebenaran apakah pelaku memang benar merupakan kasat reskrim atau bukan. Masih sisa 3 juta rupiah, korban, korban. Melalui sendiri bilang, kenapa konsumsi ini tidak biasanya polisi ini? Lalu, lalu lintas takut papan. Lalu, lalu laluestip itu membantu. Lalu, lalu 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 balik,致i dengan pura yang dapat divatkannya gelah. Kini, pelaku harus mendekam di rutan Mapolres Ponorogo dengan dikenai pasal 378 KUHP, Junto 55 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.